Selamat berjumpa dalam tutorial pemrograman berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Pada tutorial ini kita akan belajar membuat sebuah aplikasi web dengan skrip PHP dan database MySQL. Sebelumnya kita harus menginstall aplikasi web server yaitu Apache, PHP, dan MySQL. Ada banyak aplikasi yang menggabungkan semuanya, misalnya PHP Triad, Sesame, Web, dan Application Server. Pada tutorial ini kita akan menggunakan Application Server. Di mana di dalamnya juga seri integrasi aplikasi PHP MySQL. Ini tempat di mana kita akan membuat database secara interaktif seperti kita menggunakan aplikasi database Microsoft Access. Jadi kita tinggal memasukkan alam file dan lain sebagainya. aplikasi kedua yang harus kita install adalah aplikasi web editor disini dalam tutorial ini kita akan menggunakan Acromedia Dreamweaver yang saya gunakan adalah versi MA jadi Anda bisa menggunakan versi yang lain yang diri dan Anda bisa menggunakan notepad tidak tetapi Anda harus mengetik terlalu banyak sebaiknya Anda gunakan yang sama dengan yang saya gunakan baik untuk itu kita harus menginstall dulu application server saya klik dua kali di file installer ini ada tampilan awal klik like I agree tapi kan disini destination foldernya adalah C ini ada namanya apc sort kita biarkan saja di file seperti itu lagi server name isi dengan localhost email address harusnya ada masukkan alamat email tapi disini saya ingin masukkan nama saya saja enter root password nah disini MySQL kita akan di kunci ada beberapa aplikasi web server misalnya server PHP lihat kemudian ada nosfire misalnya dia juga meminta password jadi ini tergantung dari aplikasi server yang digunakan dimasukkan saja saya masukkan dengan nama depan saya password ini nanti akan digunakan pada saat kita membuat script PHP jadi nanti ada username nya adalah root ya anda ingatkan username nya adalah root password nya yang anda masukkan di adi salati seperti ini saya masukkan nama untuk nama saya kemudian perlu diingat adalah host host nya adalah local host baik kalau sudah silahkan klik install kita bisa melihat apa saja yang di install dan klik show detail silahkan tunggu oke disini tampilan terakhir adalah dia menanyakan apakah ini di start Apache dan MySQL nya ya lebih satu tanda tentang dan begitu pada saat kita klik ini aplikasi Apache dan MySQL nya akan langsung berjalan silahkan klik finish oke instalasi sudah selesai ya untuk melakukan check anda bisa buka browser anda jadi saya menggunakan Mozilla Aerof oke seperti ini menggutikan apakah Apache PHP dan MySQL nya sudah jalan anda klik alamat seperti ini HTTP localhost ini adalah tampilan pertama dari application server yang kita install tadi disini sudah terlihat terjalan oke ini dia ditampilkan disini THP MyAdmin informasi dan lain sebagainya disini disini dibilangkan juga Apache nya versi 2.2.8 PHP nya 5.2.6 dan MySQL nya versi 5.0 ting 51.6 dan untuk PHP MyAdmin nya versi 2.0.3 sampai disini instalasi sudah selesai kemudian untuk instalasi web editor macromedia di Weaver bisa anda lakukan sendiri saya tidak menyertakan file nya di dalam tutorial ini silahkan anda install sendiri kemudian saya ingatkan bahwa lokasi kerja kita nanti adalah di aptv 2 double slash localhost disitu nanti kita akan menyimpan semua file file PHP kita anda bisa menambahkan folder di dalam localhost localhost ini jika kita melalui explorer ini adalah sebuah folder di dalam lokasi tempat kita menginstall page cover tadi nanti yang bawa kita menginstall tadi di drive C dan folder app sort ingatkan bahwa semua file PHP kita harus disimpan di dalam C app sort di dalam www ini kita menggunakan klik kanan buat baru disini folder folder bisa belajar di dalam browser untuk mengakses folder belajar ini kita menginstall localhost dari sini ya slide belajar seperti itu untuk mengambilkan sesuatu yang ada di dalam folder ini karena folder masih kosong kita belum bisa melihat apa-apa tetapi mengaksesnya nanti saat program-program kita buat harus ke folder belajar seperti ini di sini localhost belajar seperti ini enter inilah tampilannya nanti pada saat kita membuat ini nanti ada banyak tampilan ada banyak file nanti akan terdaftar di sini ada berapa banyak nanti nah itulah tempat kita menyimpan file-file nanti dan diakses melalui aptt localhost belajar jadi asumsi jangan saja aptt ini adalah sebagai drive aptt ini adalah drive kemudian localhost itu adalah folder aptt resort dan www ya www itu kalau kita sampai localhost maka yang tampil adalah yang tampil adalah semua ini yang tampil tapi jika kita menambahkan flash belajar di belakangnya maka yang di dalam belajarnya saja yang akan tampil seperti ini baik untuk tutorial selanjutnya kita akan belajar membuat database penggunaan CHP diadmi sampai jumpa pada tutorial berikutnya terima kasih Terima kasih.